Berbiasa Ketua Umum Konferensi Wanita Indonesia, Kowani, mengapresiasi keindahan alam pulau Masinap dan keramahan penduduk serta kreativitas perempuan mengusahakan kerajinan khas Papua bernilai jual tinggi dan berharap terus dilahsarikat dan dikembangkan. Ketua Umum Konferensi Wanita Indonesia, Kowani Giwo Rubianto Wiogo disampaikan setelah bersama peserta Women 20 melakukan city tour ke Pulau Masinap sebelum mengakhiri kegiatan menyaksikan begitu indah pulau peradaban orang Papua tersebut dan keramahan penduduk serta kreativitas perempuan mengusahakan kerajinan khas Papua bernilai jual tinggi. Kepada Pemda diharapkan mengupayakan kerajinan mengembangkan keharifan lokal masyarakat dan mengusahakan harga jual kerajinan tangan untuk mendorong pengerajin terus mengembangkan usahanya. Ini ada suatu nilai tambah yang lebih ke arah alami di mana mereka mempunyai suatu kreasi yang dipadu sedemikian rupa baik itu warnanya, baik itu kreasinya dan tentunya kami harapkan lebih dapat ditingkatkan dari sisi kualitasnya dan dari sisi pemasarannya karena tadi kami menanyakan berapa harganya mereka bisa memproduksi tetapi tentunya bukan jumlah dalam jumlah yang banyak, bukan dalam kuantitas yang banyak kualitasnya sudah cukup baik nah tetapi tentunya kuantitasnya juga harus diperbesar untuk lebih bisa dipasarkan ke masyarakat jadi bukan hanya internal di kampung Pulau Mansima saja tetapi untuk masyarakat jika ada tamu datang atau tidak bisa di ekspor bahkan di ekspor jadi mereka saya melihat masih ada kurang siap dari kami tanya harga mereka belum bisa membuat standarisasi harga mereka belum bisa membuat suatu jumlah kuantitas yang kita butuhkan jadi mereka belum siap tentunya kami harapkan bahwa dari pihak pemerintah daerah khususnya dari provinsi Papua Barat lebih dapat diberdayakan jadi lebih dapat diberdayakan dalam hal pelatihan untuk kualitas kemudian pemasaran kemudian harga standar harga kemudian bagaimana cara packagingnya puluhan peserta site event Woman 20 menggunakan kapal motor ekspres berwisata ke Pulau Mansinam dari Pelabuhan Angkatan Laut Biryosi Manokwari dengan waktu tempuh 15 menit setibanya di Pulau Peradaban Orang Papua ini rombongan disambut dengan prosesi adat injak piring sebagai tanda penerimaan oleh warga setempat selanjutnya mengunjungi dirija Kristen pertama dan sumur bersejarah peninggalan misionaris Otto dan Geisler di sumur tua ini beberapa peserta berkesempatan mencuci muka dan mencicipi air sumur yang diakini berkasiat selanjutnya melihat produk kerajinan tangan, gelang, kalung dan manik-manik khas Papua yang dipamerkan mama-mama Papua penduduk Pulau Mansinam dan melepas tukik atau anak penyuk di Pulau Mansinam Sampai jumpa di video selanjutnya